Apa yang terlintas di pikiran kalian kalau mendengar Terminal Kalideres? Ya, terminal ini sangat terkenal sebagai salah satu terminal terbesar di Jakarta. Terminal Kalideres ini tidak pernah sepi. 24 jam, trayek-trayek angkutan antar kota dan provinsi hilir mudik di Terminal Kalideres. Kalau kita lihat dari sisi geografisnya, Kalideres terletak di wilayah kecamatan Jakarta Barat. Daerah ini sangat strategis karena bisa dijangkau oleh dua kota besar, yaitu Jakarta dan Tangerang. Lalu bagaimana sebenarnya asal-usul nama Kalideres? Menurut Zainuddin HM, dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-usul Jakarta Tempo Dulu, ia menulis bahwa tidak ada sejarah yang jelas mengenai asal-usul nama Kalideres. Namun beberapa orang tua dan sepuh zaman dulu yang hidup di kawasan Kalideres, mereka menuturkan bahwa nama Kalideres kemungkinan berasal dari alam sekitar. Bermula dari sebuah sungai yang alirannya sangat deras dan kerap kali jadi tontonan warga. Maka dari itu, kawasan tersebut dinamakan Kalideres. Saat ini, Terminal Kalideres menjadi lahan basah untuk menghasilkan uang. Banyak pedagang yang berdatangan ke terminal itu untuk menjajakan barang dagangan mereka. Belum lagi para pengamen jalanan yang menjadikan Terminal Kalideres seperti rumah mereka sendiri. Para pengamen itu tidur, makan, dan cari nafkah di Terminal Kalideres. Tentu di Kalideres juga banyak premannya, bukan main-main. Tak jarang para preman itu melakukan pemalakan terhadap sopir bus dan penumpang. Tentu para preman tersebut ada yang memimpin. Mereka tak akan bisa bergerak sendirian, karena biasanya para preman itu berkelompok. Dan di antara komplotan preman tersebut, kali ini mbah mau cerita tentang Sanusi Klewang. Dia merupakan preman penguasa kelas kakap di Terminal Kalideres. Anak buahnya tersebar di berbagai daerah. Dalam kisah ini, Sanusi Klewang terlibat konflik dengan Om Lao yang tak lain adalah mafia besar di kawasan elit Jakarta. Baik, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Mari kita ceritakan dari awal bagaimana Sanusi Klewang bisa menjadi penguasa di Terminal Kalideres. Dulunya, Sanusi adalah anak jawara yang tinggal di kampung kecil yang letaknya jauh dari Jakarta. Bapaknya Sanusi merupakan seorang jawara yang sangat dihormati masyarakat. Nama bapaknya Sanusi adalah Abah Satib. Sementara ibunya Sanusi bernama Nyai Minah. Abah Satib punya perguruan silat tradisional. Setiap malam Jumat, halaman rumah Abah Satib selalu penuh oleh anak-anak muda dan orang-orang dewasa. Semua orang mengakui kejawaraannya Abah Satib. Karena penduduk di kampung itu pernah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana Abah Satib mengalahkan para pembuat onar. Jadi ceritanya begini. Dulu pernah ada grup Oyag. Mereka adalah komplotan preman kampung yang suka memeras orang-orang kecil. Grup Oyag ini jumlahnya bisa sampai puluhan orang. Mereka membawa senjata tajam. Lalu petang-tang peteng-teng di pasar sambil sesekali memalak para pedagang kecil. Nah suatu hari grup Oyag salah masuk kampung. Mereka malah masuk ke kampungnya Abah Satib. Para penduduk di kampung itu berteriak ketakutan saat grup Oyag mengacak-ngacak kampung. Komplotan preman itu meminta gabah dari penduduk kampung. Segera Abah Satib mendatangi grup Oyag. Tak terlintas sedikitpun dalam benak Abah Satib untuk menghajar grup Oyag itu. Abah Satib hanya ingin berdamai. Dia sebenarnya tidak suka kekerasan. Maaf, kenapa kalian lakukan ini ke orang-orang kecil seperti kami? Di kampung ini tidak ada orang kaya. Kami petani yang penghasilannya tidak seberapa. Gabah yang ada di dapur kami itu untuk bertahan hidup dari panen ke panen. Ucap Abah Satib dengan sopan. Ia juga tampak tersenyum ramah. Jangan banyak omong kau patua. Ayo kumpulkan gabahmu. Setiap warga di kampung ini wajib menyetorkan satu karung gabah pada grup Oyag. Ini untuk imbalan keamanan. Kami akan menjaga kampung kalian dari serangan orang-orang jahat. Kata pemimpin grup Oyag pada penduduk kampung itu. Kalian adalah orang jahatnya. Dari dulu kampung kami aman-aman saja. Timpal Abah Satib. Heh, berani-beraninya kau ngomong gitu patua? Kata pemimpin grup Oyag. Dia merenggut kerah baju Abah Satib. Lelaki tua itu masih sabar. Dia tidak melakukan serangan sama sekali. Kemudian pemimpin grup Oyag mendorong Abah Satib sampai terjungkal. Ia pun dibantu oleh warga untuk bangkit. Cepat ambilkan gabah. Teriak pemimpin grup Oyag pada warga. Jangan. Ucap Abah Satib. Dia melarang warga kampung itu agar tidak menyerahkan gabah mereka pada grup Oyag. Pemimpin grup Oyag pun marah. Ia melayangkan tinju ke wajahnya Abah Satib. Namun kali ini Abah Satib melawan. Dia menangkis tinjuan itu dengan tangan kiri. Seketika saja pemimpin grup Oyag tampak kesakitan. Tangan Abah Satib keras sekali. Wajar dia adalah guru silat yang tubuhnya sudah sangat kuat. Pertarungan antara Abah Satib dan grup Oyag pun pecah. Abah Satib hanya menggunakan tangan kosong. Namun dia mampu mengalahkan komplotan preman itu. Grup Oyag kabur pontang-panting saat tahu kalau Abah Satib ini punya ilmu kebal dan ahli bela diri. Semenjak saat itulah semakin banyak saja orang-orang yang datang ke rumah Abah Satib untuk belajar silat. Sanusi, anak tunggalnya Abah Satib juga diajari silat. Dia mewarisi kepiawayan bapaknya dalam seni bela diri. Di usianya yang ke-20 tahun, Satib sudah jadi asisten bapaknya. Dia membantu bapaknya mengajar silat di padepokan. Singkat cerita, suatu hari musibah besar menimpa keluarganya Abah Satib. Memang benar apa kata pepatah. Di atas langit masih ada langit. Siang itu perguruan silat Abah Satib diobrak-abrik oleh salah satu jawara yang masih bagian dari anggota grup Oyag. Kali ini yang datang hanya satu orang saja. Tapi dia sangat kuat dan punya kesaktian tingkat tinggi. Dia menantang Abah Satib untuk duel. Namun, murid Abah Satib tidak tinggal diam. Mereka mengeroyok si jawara. Tapi sayangnya, semua murid Abah Satib tumbang. Kini jiliran Sanusi yang maju. Ia memasang kuda-kuda sambil mengepalkan tangan kanannya. Sementara tangan kirinya ia letakkan di samping pinggang. Maju kau, ucap Sanusi. Pertarungan sempat terjadi dengan sengit. Beberapa kali Sanusi berhasil menghindar dari serangan jawara jahat itu. Namun sayangnya, Sanusi tidak cukup kuat untuk melawan sang jawara. Anak itu pun tumbang. Dadanya terasa sakit. Dia tak sanggup untuk bangkit lagi. Buru-buru Abah Satib menolong anaknya itu. Ia sangat marah. Dengan cekatan, Abah Satib melompat dan langsung melesatkan tendangan pada si jawara jahat. Sayangnya, tendangan itu mampu dihindari. Kedua jawara tersebut sempat jual beli pukulan. Hingga pada akhirnya, Abah Satib tumbang. Dia bahkan tewas dalam pertarungan itu. Jangan macam-macam dengan grup Oyag. Sekarang kumpulkan semua gabah yang kalian punya. Ucap sang jawara. Mereka mengumpulkan gabah untuk distorkan pada grup Oyag. Kemudian, si jawara mendekati Sanusi yang sedang menangis histeris di samping jenazah bapaknya. Nyai Minah juga berteriak histeris saat tahu kalau suaminya tewas. Heh bocah, nama aku Klewang. Suatu hari nanti, kalau kau mau balas dendam atas kematian bapakmu, carilah aku di desa Ciremai. Aku senang kalau ada lawan yang setimpal. Kata Klewang pada Sanusi. Kematian bapaknya itu membuat Sanusi menyimpan dendam yang amat dalam pada Klewang. Dia berjanji akan balas dendam. Dan benar saja, beberapa tahun kemudian, setelah Sanusi menguasai ilmu bela diri dan ilmu kanuragan tingkat tinggi, dia mendatangi desa Ciremai untuk menemui Klewang. Mereka pun bertarung satu lawan satu di bawah air terjun. Dalam pertarungan itu, Sanusi berhasil membantai Klewang sampai tewas. Dia sangat puas karena dendamnya sudah terbalaskan. Setelah itu, Sanusi pun merantau ke Jakarta. Dia tidak mengikuti jejak ayahnya yang dulu mendirikan pada epokan silat. Sanusi malah merantau ke kota. Dia berniat untuk mencari pekerjaan yang baik dan bisa memberi nafkah pada ibunya di kampung. Sanusi ingin lepas dari bayang-bayang bapaknya. Dia bahkan berniat untuk meninggalkan seni bela diri dan menjalani hidup normal seperti orang biasa. Sesampainya di Jakarta, Sanusi bertemu dengan sopir angkot. Dia ditawari untuk bekerja sebagai kondektur di terminal Kalideres. Tapi sayangnya, nasib baik tidak berpihak pada Sanusi. Dia selalu dicurangi oleh sopir. Sanusi sering dikasih upah yang tidak adil. Upahnya sangat kecil. Bahkan buat makan saja tidak cukup. Awalnya Sanusi masih sabar. Tapi lama-kelamaan malah makin ngelunjak. Hingga di suatu siang, amarah Sanusi pecah. Dia menarik paksa tubuh si sopir angkot. Dan langsung membuat wajah sopir itu babak belur. Sanusi sempat dilaporkan ke polisi. Dia dikurung beberapa bulan, lalu dibebaskan. Ternyata menjadi orang baik di Jakarta sangatlah susah. Akhirnya, Sanusi memilih jalan untuk menjadi preman. Dan dalam waktu 2 bulan saja, dia berhasil mengalahkan pentolan preman yang ada di terminal Kalideres. Pengikut Sanusi pun semakin banyak. Ia menyebut dirinya sebagai Sanusi Klewang. Sengaja gelar Klewang disematkan pada namanya. Karena bagi Sanusi, pertarungan dengan Klewang sangatlah berkesan. Dia tidak akan pernah lupa akan pertarungan sengit itu. Pemasukan utamanya adalah lahan parkir dan pungli terhadap para sopir trayek di terminal Kalideres. Sanusi juga mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penagih utang. Dia merekrut para preman yang bertubuh besar dan bernyali tinggi untuk menagih utang. Klien Sanusi tidak main-main. Banyak bank dan perusahaan keuangan yang menggunakan jasa Sanusi. Perlu diketahui kalau Sanusi ini punya hubungan erat dengan Bang Tigor, si penguasa tanah abang. Nah dan saat Sanusi tahu kalau Bang Tigor diculik, dia pun tidak tinggal diam. Sanusi Klewang beserta belasan anak buahnya langsung mendatangi tanah abang. Kondisi markasnya Bang Tigor sangat kacau. Seperti kapal pecah, anak buahnya Om Lau berhasil mengobrak abrik markasnya Bang Tigor. Siapa yang melakukan ini semua? Tanya Sanusi pada Alex. Saat itu Alex dan Yusi sedang menyusun rencana untuk menyelamatkan Bang Tigor. Mereka berharap Bang Tigor masih hidup. Om Lau yang melakukannya. Dia adalah mafia kelas kakap yang punya jaringan luas. Anak buahnya juga banyak. Ucap Alex. Sanusi terdiam sejenak. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Sanusi pernah dengar soal Om Lau. Si mafia kaya raya yang mengendalikan bisnis besar. Sanusi harus hati-hati. Karena yang dia hadapi saat ini bukanlah preman pasar. Om Lau dan komplotannya sangat berbahaya. Apalagi orang setajir Om Lau pasti dekat dengan para pejabat. Aku ikut Bang. Kata Alex. Aku juga. Ucap Yusi. Wajah wanita itu tampak sedih. Dia berharap kakaknya itu masih bisa diselamatkan. Sanusi perlahan mendekati Yusi. Dia memegang pundak wanita itu. Ini sangat berbahaya. Percayakan semuanya padaku. Aku pasti bisa menyelamatkan kakamu itu. Ucap Sanusi. Betul. Ini sangat berbahaya. Biar kami yang urus semuanya. Timpal Alex. Yusi pun mengangguk. Singkat cerita. Keesokan harinya Alex mendatangi markas Sanusi yang berada di Kalideres. Para preman di sana mengadakan pertemuan besar-besaran. Mereka tahu markas Om Lau. Markas itu ada di sebuah gedung elit di kawasan Jakarta Selatan. Sanusi dan komplotannya hendak menyerang gedung tersebut. Dia juga mengincar Julio Lahoy yang menjadi penyebab konflik antara Bang Tigor dan Om Lau. Siang itu sekitar jam 1. 5 mobil kijang jadul berangkat dari terminal Kalideres menuju markasnya Om Lau. Beberapa saat kemudian mobil itu berhenti di sebuah gedung pencakar langit. Dengan cepat mereka masuk ke dalam gedung tersebut. Resepsionis dan satpam penjaga gedung ketakutan melihat komplotan preman. Komplotan Sanusi langsung naik lift. Dan setibanya di lantai tempat markas Om Lau. Mereka langsung diserang oleh anak buahnya Om Lau. Keributan sempat terjadi. Namun komplotan Sanusi berhasil mengalahkan mereka semua. Tampaklah Om Lau. Julio Lahoy dan dua jagoan wanita sedang duduk santai. Dua wanita itu adalah Hana dan Mira. Hana dan Mira bangkit dari duduknya. Mereka mengeluarkan kujang yang amat tajam. Perlahan kedua wanita itu mendekati komplotan Sanusi. Hajar mereka. Ucap Sanusi pada anak buahnya. Mereka pun menyerbu kedua wanita itu. Dan dengan sigap Hana dan Mira berhasil menghabisi para anak buahnya Sanusi menggunakan senjata kujang. Kini giliran Sanusi yang maju. Sanusi tidak pakai senjata apapun. Dia akan bertarung dengan tangan kosong. Beberapa kali Hana dan Mira berhasil menghindar dari pukulan Sanusi. Dan saat ada kesempatan untuk menyerang. Hana dan Mira langsung menghujamkan kujang ke punggungnya Sanusi. Tapi ternyata kujang itu malah patah. Tubuh Sanusi kebal dari serangan senjata tajam. Bagaimana tidak Sanusi adalah ahli silat yang menguasai kanuragan tingkat tinggi. Hana dan Mira kaget melihat kesaktian Sanusi. Mereka pun bertarung dengan tangan kosong. Tapi sayang kedua wanita itu tidak cukup kuat untuk melawan Sanusi kelewang. Kedua wanita itu pun terkapar. Sanusi tersenyum sinis. Julio Lahoy mulai panik. Bagaimana ini ya? Tanya Julio pada ayahnya. Om Lahoy tampak tenang saja. Lalu perlahan Om Lahoy bangkit. Dia melepaskan jasnya dan meletakkan rokok cerutu. Kalian cari Tigor. Tanya Om Lahoy dengan santai. Dia mengambil remote lalu menekan tombol remote itu. Kemudian dinding markas itu pun terbuka. Tampaklah sebuah penjara yang tertutup oleh dinding. Penjara itu diisi oleh beberapa orang lelaki. Salah satunya adalah Bang Tigor. Om Lahoy memang sadis. Setiap orang yang menjadi musuhnya akan dia tangkap dan dimasukkan ke dalam penjara rahasia. Dalam penjara itu mereka akan merasakan penderitaan. Lepaskan dia. Bentak Sanusi. Wajahnya sangat marah. Om Lahoy memasang kuda-kuda. Dia mengepalkan tangannya. Itu adalah gerakan karate. Tak banyak yang tahu kalau Om Lahoy ini sangat jago berkelahi. Ayo kalahkan aku dulu. Ucap Om Lahoy dengan santai. Dia menantang Sanusi untuk berduel. Sanusi pun melompat dengan sangat tinggi. Dia menghujamkan sikutnya ke kepala Om Lahoy. Namun yang terjadi di luar dugaan. Sanusi malah terjungkal kena tendangan Om Lahoy. Tendangan karate Om Lahoy sangat keras. Tubuh Sanusi pun mental sampai membentur tembok. Om Lahoy pun tersenyum. Kemudian dia mengeluarkan sebuah benang warna hitam dari kantongnya. Itu bukan benang sembarangan. Beberapa pekan lalu saat Om Lahoy tahu kalau Alex itu kebal senjata tajam. Om Lahoy langsung mendatangi orang sakti untuk meminta penangkal ilmu kebal. Orang sakti itu pun memberi Om Lahoy sebuah benang hitam. Aku heran sama orang yang punya ilmu kebal. Nggak ada nyali sama sekali. Ucap Om Lahoy. Dia mengikatkan tali itu ke pergelangan tangan kirinya. Kini jiliran Om Lahoy yang melompat dengan sangat tinggi. Dia berhasil menghajar Sanusi dengan tinjuannya. Sanusi benar-benar terluka. Saat itu Alex tidak tinggal diam. Dia lari hendak menolong Sanusi. Tapi tiba-tiba saja Julio Lahoy menendang Alex sampai terjungkal. Mau apa lho ha? Tanya Julio Lahoy. Oke sekarang kita selesaikan secara jantan. Ucap Alex. Alex dan Julio Lahoy juga berkelahi di ruangan itu. Beberapa kali Alex sempat terluka karena dia tak lagi punya ilmu kebal. Pertarungan sengit antara 4 lelaki itu berlangsung sekitar 1 jam. Mereka sudah kelelahan. Sanusi pun terpojok. Sementara Alex masih berusaha menghajar Julio Lahoy. Hingga akhirnya datanglah sekelompok polisi. Ada petugas gedung yang berhasil lapor ke polisi. Komplotan polisi itu pun menahan mereka semua dan membebaskan Bang Tigor. Alex, Sanusi, Julio Lahoy dan Om Lao semuanya dipenjara. Kecuali Bang Tigor. Dia ditetapkan sebagai korban dalam peristiwa itu. Berita penangkapan bos mafia dan bos preman tersebar di berbagai media. Namun setelah berita itu mulai surut. Hukuman Om Lao dan Julio Lahoy dipangkas. Mungkin saja karena Om Lao banyak uang. Entah apa yang Om Lao lakukan dengan para oknum di dalam penjara. Yang jelas mereka berdua bebas dari penjara. Sementara Alex dan Sanusi Klewang masih mendekam di dalam penjara. Sanusi tidak punya jaringan yang kuat di dalam penjara. Sehingga dia tidak bisa berbuat apapun. Sanusi dan Alex akan mendekam di penjara dalam waktu yang cukup lama. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.